Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama Pak Tani Philadelphia dalam sesi mengajarkan didaya tanaman bawang bombay atau anyen ya. Nah saya nanam di kebun saya itu ada dua macam ya, yaitu anyen atau bawang bombay yang berwarna putih dan kuning. Macam ya, ini adalah yang berwarna putih ya, dan ini yang berwarna kuning. Jadi ada dua, nanti besar-besar ini ada bibit-bibitnya. Caranya step by step ya, saya akan menjahirkan sekarang. Langkah pertama adalah tanah ini kita aduk-aduk semuanya dan harus digeburkan. Karena jangan sampai padat ya, jadi kita geburkan, ada batu, ada batu kita ambil ya. Jadi kita geburkan, ya semua kita geburkan, usahakan tanahnya yang subur ya. Dan kalau perlu sudah dikasih kompos atau pupuk ya. Nah sekarang setelah itu, tanah kita ratakan. Kita ratakan ya, oke kita ratakan kan, sudah ratakan. Nah langsung kita tanam. Ini bawang bombaynya ya, itu kita langsung taruh aja di sini. Sudah taruh ya, kelihatan nggak apa-apa, kelihatan kan. Nah jaraknya masing-masing adalah, saya itu adalah 13 cm ya. 13 cm. Ini cm ya, saya pakai baru sini 13 cm. Nah, dan juga ke sini 13 cm. Jadi masing-masing 13 cm. Oke kita lihat kan, nah ini sudah saya tanamin ya. Semuanya adalah 13 cm jaraknya. Ya tanpa kelihatan ya. Nggak apa-apa, nanti karena saya akan kasih tutup dengan tanah kembali. Nah demikian pula juga yang bawang bombay yang berwarna putih. Kita tancapkan sini aja. Jaraknya juga sama. Dari sini ke sini 13 cm. Dari sini ke sini 13 cm ya. Dan masing-masing adalah satu. Saya kasih satu. Kita lihat satu-satu semuanya ya. Oke. Kita taruh ya. Bisa juga diamkan atau langsung diuruk. diuruk. Nah, juga bisa langsung. Nah, kita tekan tuh. Ya kan. Kita uruk juga bisa. Atau kita kasih tanah. Nah, ini kan saya uruk. Nah, ini juga nanti saya akan kasih tanah gitu. Langkah selanjutnya setelah semua sudah tertanam ya. Bibit-bibitnya ini. Sampai depan sana. Yang saya lakukan adalah Ditutup. Bisa tutup dengan tanah. Untuk teman-teman yang mempunyai tanah luas, Itu juga bisa ini digali agak dalam ya. Jadi, supaya tidak capek Atau buang-buang waktu gitu ya. Dua kali ini juga bisa. Langsung digali. Langsung ditutup aja. Nah, ini juga langsung digali. Cepret. Langsung ditutup. Nah, sama demikian juga ini. Taruh. Langsung tutup. Nah. Yang itu juga sama. Digali. Tapi juga bisa. Kita tutup pakai tanah juga. Jadi, tergantung teman-teman yang kamu suka ya. Nah, ini kan sudah ada bibit-bibitnya nih. Bibit-bibitnya ada kan. Nah, sekarang saya tutup aja pakai tangan. Nah. Pakai tangan. Nah, langkah terakhir adalah jangan lupa disiram. Saya mempergunakan air tampung hujan ya. Di barel ini. Ini cukup membantu saya. Dua drum. Dari air hujan yang airnya terhubung dengan palang. Dan naik ke atas itu. Oh. Jadi. Lalu disiram. Nah, setelah-setelah sudah tata cara saya memberikan sharing budidaya bercocok tanam tanaman onion. Atau bawang bombay. Nah, ini yang sudah saya tanam. Dan tinggal nanti hasilnya dan perawatannya. Terima kasih. Tetap stay tune terus. Di channel Sarisafiloh Official. Dalam sesi-sesi budidaya lanjutan sharing-sharing berkebun di empat musing. Salam Merdeka!